Intro Skenaria peluang AC9 lolos ke babak gugur Liga Champions Hasil 2 kali imbang dan 1 kekalahan di 3 laga pembuka AC9 menghadapi perjuangan berat di babak penyisian grup Liga Champions Namun ini masih jauh dari selesai bagi Rossoneri Yang membutuhkan setidaknya 2 kemenangan dari 3 pertandingan terakhir Hasil imbang melawan Newcastle dan Borussia Dortmund Terutama yang pertama membuat frustasi dan pada akhirnya bisa berakibat fatal Kala di kandang PSG kurang lebih sudah diperkirakan Namun lag kedua kini tinggal kurang dari 1 minggu lagi Melihat kelas main grup F yang dijuluki sebagai grup kematian Terlihat jelas bahwa Milan masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di 3 putaran terakhir Intinya, Rossoneri harus memenangkan setidaknya 2 dari 3 pertandingan tersisa Untuk berpeluang mencapai babak sistem gugur 3 kemenangan pasti akan membuat mereka lolos Karena mereka akan meraih 11 poin Sementara Dortmund dan Newcastle hanya mampu meraih 10 poin Sementara itu PSG mampu meraih 12 poin Namun meraih 3 kemenangan sangat kecil kemungkinannya Dan hal berikut ini lebih realistis Hasil imbang melawan PSG di San Siro Kemenangan melawan Dortmund di San Siro Dan kemenangan melawan Newcastle di St. James Park Milan kemudian harus bergantung pada hasil Dortmund Newcastle PSG Newcastle dan Dortmund PSG Intinya, Rossoneri membutuhkan Dortmund dan Newcastle untuk kehilangan poin setidaknya sekali Maksimum yang bisa mereka capai adalah 8 poin Sedangkan Rossoneri berada di 9 poin Menang 2 kali dan kalah 1 kali juga akan cukup bagi Milan dalam skenario yang sama Membawa mereka meraih 8 poin Kemudian akan ditentukan poin head to head Berdasarkan mana mereka akan menang Setentu saja semua hal tersebut didasarkan pada kemenangan Milan atas Dortmund dan Newcastle Situasinya akan berbeda Jika menang melawan PSG dan kalah melawan Dortmund misalnya Oleh karena itu yang terbaik adalah menunggu hingga babak berikutnya Sebelum memecah semua kombinasi yang ada Jelang bursa transfer dibuka A9 kirim utusan ke Liga Inggris Ulang cerita sukses Tomori Dalam waktu dekat bursa transfer Liga-Liga Eropa kembali dibuka A9 pun sudah mulai bersiap mengamankan pemain-pemain incarannya Terbaru Raksasa Liga Italia ini mengirim utusan ke Liga Inggris Untuk mencari pemain belaka Tampaknya A9 ingin mengulang kisah sukses menggait Fika Yotomori Yang kini menjadi back tangguh di Rossoneri Diketahui saat ini A9 krisis di lini belakang Karena tiga pilarnya dihantam cedera bersamaan A9 dikabarkan sedang menjajaki peluang Merekrut back tim Liga Inggris Barnamount Lloyd Kelly Di bursa transfer pemain Januari Pengintaian terhadap back tersebut dilakukan oleh Direktur Teknis 9 Jepri Mungkada secara pribadi Terutama saat Lloyd Kelly bermain di Laga Barnamount kontra Burnley di Liga Inggris Niat A9 mencari back baru tak lepas dari kondisi lini belakang yang kini sedang kritis Back cadangan PRK Lulu dan Marco Pellegrino cedera berkepanjangan Sehingga mengurangi pilihan Stefano Pioli di lini belakang A9 pun berencana berburu back baru lagi di bursa transfer pemain Januari Untuk meperkuat lini belakang Kini Rossoneri sedang mengawasi sejumlah opsi menarik Termasuk Maksim Estif dari Montpellier Dan Konstantinos Kulirakis dari PAOK Tutorsport juga melaporkan Direktur Milan Mungkada berada di Tribun Stadion Vitality pada akhir pekan Untuk secara pribadi memantau Kelly selama 2 kemenangan 2-1 Burnham Out atas Burnley Back Inggris 25 tahun itu masuk identifikasi Rossoneri Untuk direkrut pada jendela transfer bulan Januari Meski demikian AC Milan harus bersaing dengan Tottenham Hotspur Kontrak Kelly bersama Barnumot akan habis pada akhir musim ini Dan dia tampaknya belum akan menandatangani kontrak baru Stefano Pioli punya 3 opsi serangan AC Milan Karena Pulisic dan Cukweze absen Stefano Pioli disebut-sebut akan punya 3 pilihan berbeda Untuk melengkapi lini depan AC Milan Dengan absennya Christian Pulisic dan Samuel Cukweze melawan Udinese Pioli memiliki 3 opsi berbeda untuk melengkapi Trisula serangannya Meskipun tes menunjukkan bahwa cedera otot Pulisic tidak serius Kemungkinan besar dia masih akan diistirahatkan pada akhir pekan ini Agar siap menghadapi pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain Cukweze akan menjadi pengganti alaminya Jadi Pioli harus mencari alternatif lain Dan laga Zeta dello Sport mempertimbangkan opsinya Luca Romero adalah kandidat untuk peran tersebut Namun memiliki sedikit pengalaman dan menunjukkan Dengan memberikan tendangan bebas Untuk menyamakan kedudukan melawan Napoli Bahwa ia harus banyak belajar ketika bertahan Ia akan menjadi start pertamanya dengan seragam AC Milan Sejauh ini ia hanya tampil sebagai pemain pengganti Melawan Cagliari, Juventus, dan Napoli Opsi lainnya adalah memindahkan Waukafor ke sayap kanan Karena ia pernah bermain di sana untuk Swiss Namun dia sebenarnya dikontrak sebagai penyerang tengah Atau alternatif untuk Raffaeleau di sayap kiri Dia telah mencetak 2 gol sejauh musim ini Melawan Cagliari dan Lazio Pilihan yang paling kecil kemungkinannya adalah Alessandro Florenzi Yang jika diperlukan lebih banyak Untuk mengisi pertahanan saat ini Hal itu karena PRK lulu absen selama 4 bulan Dan Marco Pellegrino selama 6 minggu Setelah cedera yang dideritanya melawan Napoli Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.